Jadi, banyak di Kalambu yang nanyain gitu ya, pengen kerja di Saudi, pengen jadi Saudi, padahal tidak seindah yang dibayangkan ya. Eh, tanya gini, enaknya kalau kita itu mengibadah bersama. Ah, tuh guys, buat teman-teman yang sering nanya ke saya, jangan kerja ya. Gitu, guys, betul. Jadi, sebetulnya, apa namanya, mungkin masih lebih nyaman kerja di Hindu ya. Ya, terutama karena di keluarga, dari keluarga itu. Betul, sampai yang di belakang ini, guys. Masya Allah, lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Agus Al-Fadri. Bagaimana teman-teman, kabar kalian semua. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat. Walafia. Oke, guys, di video kali ini saya merasa senang dan bahagia karena saya ditemani sama siapa, Kang? Nama saya, salam kenal. Nama saya Zaini Abuy. Masya Allah. Dan kita insya Allah mau ke mana nih, istad? Mau ke Taif. Taif, insya Allah ya. Ke Taif, ya. Dan ini di belakang ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pagi hari ini kita akan seti-tour Taif. Taif. Kenalan dulu dong, siapa namanya dong? Oh, iya. Mas Acing. Nama saya Mas Acing dari channel Sobat TKI dan sama istri juga. Masya Allah. Oke, teman-teman penonton. Jadi, pada pagi hari ini tepatan 14 Ramadan ya? 14 atau 15 sekarang? 14. 14 Ramadan. Kita mau ajak jamaah, guys. Keliling kota Taif. Dan kita ini nggak cuma semobil. Jadi ini saya sama Kang Abuy dan Kang Acing. Naik mobil sedan. Dan yang ini di depan nih, tuh, ya. Ini ada Kang Al-Mantul. Jadi kita ada dua mobil nih, guys. Jadi rencananya kita mau ngasih edukasi ke jamaah. Apa aja sejarah-sejarah yang terjadi berkaitan dengan Rasulullah SAW yang pernah terjadi peristiwanya di kota Taif. Kang Abuy ini bisa berbagi pengalaman nih. Udah berapa lama nih? Di Mekah, Madinah, Jeddah. Oh, di Jeddah. Udah berapa tahun nih di Jeddah? Di Jeddah alhamdulillah sudah jalan 16 tahun. Masya Allah, 16 tahun, guys. 16 tahun. Berarti udah betah ya? Apa udah lupa jalan pulang? Udah 3 tahun sekarang belum pulang. Udah 3 tahun sekarang belum pulang. Biasanya pulangnya berapa tahun sekali? Biasanya tiap 1 tahun cuma karena sejak Covid. Terus pindah kerjaan karena pandemi. Tutup tempat kerja padahalnya sampai sekarang belum bisa pulang. Belum bisa pulang. Masya Allah. Kangen gak nih, Kang? Kangen banget. Kangen banget ya. Aduh, ayo ikut pulang sama saya yuk. Oke, siap misalnya, Ustadz. Gratis gak, Tatz? Gratis kan. Ini ada tiket gak kepake ini. Masya Allah. 16 tahun itu kerja apa aja? Di Saudi, Kang? Pertama dulu ke Saudi, pake calling visa, Ustadz. Calling visa. Kerjanya pernah di barbershop. Berarti bisa nyukur dong? Enggak. Jadi kasir. Tadinya kalau bisa nyukur nih, Jamah banyak yang mau ditahalul ini. Iya, senang hati sebenarnya. Terus, terus barbershop kemana tuh abis itu? Iya, waktu itu kerja di barbershop 6 bulan. Karena masih baru, pada akhirnya saya pindah di, pernah kerja di pabrik. Di pabrik, pabrik apa nih? Ya, pabrik. Kalau disini tuh orangnya punya, apa ya? Bagi ntar. Lupa bahasa Indonesia. Tapi... Pabrik rumpuh? Bukan. Pabrik tau. Ranggenang. Oh, Ranggenang. Bukan, Stad. Eh, sekiranya penderat ada Ranggenang di Saudi, guys. Adi, Stah. Krim. Krim yang dimakan sama roti. Itu juga mencoba saya satu bulan. Oh. Karena waktu itu, saya gak ini sama, bukan lingkungan kerjanya. Tapi 12 jam itu berdiri, Stad. Waduh, 12 jam berdiri itu. Ambeyan saya, Stad. Ambeyan apa? Parises. Ambeyan. Ambeyan mukanya dibujur. Ya, karena ini panas ya, temannya itu di pabrik. Pasti. Di sini. Pasti. Nah, itu padahal ini cuma saya kuat satu bulan. Saya pindah, dan dapat kerja di hotel, penghinepan. Di penghinepan, pindah majikan ke, ini majikan yang di penghinepan, sampai tahun 2000, sampai ini, sehabis Covid. Nah, sekarang ini yang terbaru? Nah, sekarang kerja lebih bebas, lebih risiko, lebih. Lebih apa? Lebih banyak risiko. Gimana? Oh, di jalan ya? Kalau bukan di hotel, kita ya. Aman lah ya. Kayak Kang Aceh ini kan di, di resto nih. Iya. Aman. Kalau puasa bahaya, Stad. Hah? Kalau puasa bahaya. Kalau tinggal makan aja, nggak malah. Kan lagi sabar. Dari Indo ke Saudi. Tapi sabarnya lama banget, guys. Jadi, teman-teman, ini, Masya Allah ya, dua orang ini ya, merelakan, meninggalkan negara tanah air, demi, ya, untuk, apa namanya, menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah, Masya Allah, gitu ya, Baraka Allah. Dan yang paling luar biasa sih, yang paling bagus, dan yang paling keren, itu, apa, mereka mencari anak-anaknya itu di Saudi, atau di Tanah Suci, ya gitu, guys. Luar biasa. Gimana nih, enak nggak, jadi driver? Lebih, ya, enak nggak enak sih, Stad. Enak nggak enak? Ada enaknya, ada enggaknya, Stad. Oh, gitu. Ya, tapi dari di, daripada waktu. Lebih banyak enaknya apa? Enggak enaknya? Dari segi pengalaman ya, keutama jalan ya, lebih enak. Lebih enak? Terus ketemu dengan banyak orang. Iya, betul, ya, karena tiap hari mungkin ketemu orang dari berbagai, terutama dengan polisi lalu lintas, sampai kenas, Stad. Waduh, itu katanya, dendanya luar biasa, ya? Iya, lagi melanggar, ini ya, contoh lampu merah, lampu kamera, itu 6 ribu. 6 ribu? 6 ribu real, uang ini, berarti 6 x 4, ya, 24, 25 juta, ya? Iya, 25 jutaan. Itu bisa, kayak di kita nggak, di Indo, damai, gitu? Nggak ada, Stad, nggak ada damai-damai. Nah, langsung datang, ini, surat cintanya ke hapit. Waduh, luar biasa, guys. Langsung datang surat cinta, guys, emang. Kalau dulu, itu, sedikit dendanya, tapi di penjara, 24 jam. Sekarang beda. Mending gitu, atau mending denda besar? Mending sama-sama, sama sekali, enggak, Stad. Iya, jadi nggak rugi, ya? Jadi, uang kita bisa dikirim ke Indo, ya? Dan pada dikirim ke polisi. Iya, jadi di jalan itu, selain resiko, ya, insya Allah, alhamdulillah. Kalau, kalau, ini kan, kalau Kang Acing itu, dia dapet duit bulanan aman, ya? Iya, sekarang dia juragan, Stad. Juragan, kalau Kang Abu ini... Juragan jalan, Stad. Tiba-tiba dapet uang banyak, eh? Kena foto. Kamera, ya, banyak saja ini, Stad. Dendan itu banyak. Kalau di jalan, cuma enaknya, kita lebih mudah kalau mau kemana. Berarti kalau gitu, kalau banyak denda di jalan, jangan di jalan, berarti ya? Kalau mobilnya di hutan saja. Betul, enggak, bisa di pinggir jalan, gitu kan? Ya, kalau Bu, ya? Iya. Nah, terus, ini sistem kerja taksi itu gimana, Kang? Kalau untuk sistem taksi di Saudi, ya? Apakah ada jam kerja, gitu, apa gimana? Enggak, jadi ada dua, ini sih, ya, sekitar dua. Jadi ada yang, ada yang store mingguan, ada yang bulanan, ada yang harian juga. Oh, gitu. Tapi harian sekarang udah jarang. Sudah jarang. Sudah jarang sekarang, jadi lebih banyak ke ini. Berarti, Kang, Bu, ini store mingguan, gitu ya? Iya. Berapa, Kang, store-nya, Kang? Kalau mingguan itu 500. 500, kalau bulanan, lebih murah? Kalau bulanan, selusi sama saja, sad, cuma lebih enak bulanan. Cuma kadang, ya, kalau bulanan kita, apa ya, sad, ya? Ngumpulinnya susah? Iya, itunya. Nah, sama saja sih, cuma lebih enak mingguan saja, sad. Nah, kita berarti lebih gampang. Tapi dapat nggak itu seminggu 500 itu? Lebih kadang, sad. Lebih? Iya. Wah, berarti lebihnya bisa buat nabung, nih, guys. Insya Allah, sad. Insya Allah. Terus, di taksi ini, kalau kayak misalnya, ban kempes atau ban bocor, terus ganti oli, dan lain sebagainya, itu? Perusahaan semua, sad. Perusahaan semua? Berarti kita tinggal nyopir aja, gitu ya? Oh, gitu, guys. Tapi, tentu ada syarat-syarat, dong? Apa namanya, sompir bisa, nih? Sim pertama, sad. Sim, ya? Bisa bawa mobil, bisa hitir. Oh, iya, kalau, oh, iya, guys, perlu kalian tahu, kalau di sini supirnya, apa, supir. Setirnya tuh ada di sebelah kiri, guys. Di kiri, ya. Jadi, berdua adaptasi sebenarnya. Beda banget sama kita di Indo. Nah, yang kedua harus ada sim. Simnya itu bisa nembak juga atau gimana? Kan, kalau di Indonesia, kadang gitu, ya? Di sini, enggak, enggak bisa, nih, Pak. Enggak bisa. Iya. Kalaupun bisa, ya, aku nombor istilah, cuma biasanya orang luar yang lain. Berarti, kan, aku ikut tes, berarti? Alhamdulillah, sad. Masya Allah, guys. Masya Allah. Masya Allah. Bisa. Oh, bisa? Iya, dan kalau punya sim ini, sim internasional, emang lebih enak, sad. Oh, gitu. Tapi tetap kalau kita mau lebih ini, karena aturan berkendara di Saudi juga beda dengan Indonesia, sad. Iya. Jadi, lebih baik punya sim Saudi. Lebih baik punya sim Saudi, lebih aman, guys. Nah, jadi gitu, guys, suka dukanya teman-teman yang kerja di luar negeri, ya, terutama di daerah Saudi ini yang gersang, panas banget, guys. Hampir jarang kita ngeliat apa yang hijau-hijau, gitu, ya. Itu, apa namanya, di arus kangen, mengobati rindu, udah gitu. Belum nanti tantangan pekerjaan yang begitu berat, gitu, ya, guys. Jadi, banyak di Kakak Boy yang nanyain, gitu, ya. Ya, pengen kerja di Saudi, pengen jadi Saudi, itu, padahal tidak seindah yang dibayangkan, ya. Enaknya gini, sad. Enaknya kalau kita itu cuma ibadah ke Saudi. Nah, tuh, guys, buat teman-teman yang sering nanya ke saya, jangan kerja, ya. Nggak usah kerja, ibadah aja. Ya, gitu, guys. Betul. Jadi, sebetulnya, apa namanya, mungkin masih lebih nyaman kerja di Indonesia, ya. Ya, ya, terutama karena dekat sama keluarga. Ya, dekat sama keluarga. Itu, ya, dari keluarga itu. Betul, sangat banyak. Betul. Sampai yang di belakang ini, guys, Masya Allah, lagi senang sekarang. Berapa tahun terbisa ini? 7 tahun. 7 tahun, guys. Dan sekarang bisa ketemu, berkumpul bersama, Alhamdulillah. Jadi, teman-teman, guys, ya. Yang masih kepengen kerja di Saudi, coba pikir-pikir, deh, ya. Karena kalian harus tinggalin keluarga, gitu, ya. Dan nggak bisa pulang setahun sekali juga. Jarang banget, ya, pulang setahun sekali. Karena mungkin ongkos atau tiket pesawat yang mahal, gitu, ya. Kalau masih bisa kerja di Indo, lebih baik kerja di Indo. Kenapa? Karena kalian bisa hidup berdampingan dengan keluarga kalian. Oke, guys, ini kita sudah masuk di Rahmani, kakak Boy. Kita mau ke Arquada, sebentar lagi. Nah, ini kita sudah masuk di Al-Hadhan, ya. 10 kiluan lagi. Jadi, teman-teman, nggak ikutnya terus video ini. Atau nanti mungkin di part selanjutnya. Khusus nanti video membahas tentang yang taib. Oke, kakak Boy, kita konsen jatir sekarang, ya. Takut kena jepret nanti. Belum layak, dena-dena. Oke, guys. Oke, guys. Terima kasih.